Halo semuanya, selamat datang di channel Insomnia Project. Di video kali ini kita mau unboxing dan juga review Bardi LED Flowing Strip 5 Meter with Adapter. Ini merupakan Flowing Strip yang terbaru dari Bardi, di mana untuk tampilan boxnya seperti ini, sudah termasuk adapternya juga di dalamnya. Kemudian di bagian samping ada tulisan Bardi, dan di bagian atasnya itu ada tulisan Power by Tuya ya. Kemudian ada juga support untuk Android, iOS, kemudian SmartThing-nya Samsung, Amazon Alexa, Google Assistant, dan juga Siri-nya iPhone. Oke langsung aja kita buka untuk boxnya. Dan buat kalian yang penasaran untuk harganya, ini itu sekitar 300 ribuan. Untuk link pembeliannya kalian bisa cek aja di deskripsi video ini. Oke kita coba buka dari samping. Jadi untuk LED strip yang sebelumnya, yang 2 meter itu kan adapternya terpisah. Nah untuk yang sekarang, produk yang terbarunya itu adapternya sudah termasuk di dalam paket pembeliannya. Oke kita coba lihat. Pertama di bagian atas kita dapat LED Flowing Strip yang 5 meter. Jadi ini cukup panjang juga. Oke ini untuk LED stripnya. Ada logo Bardinya juga di bawah. Kemudian selanjutnya kita dapat ini. Ini adalah buku panduan. Kalian bisa baca-baca di sini untuk cara penggunaannya. Di sini lengkap, sudah berbahasa Indonesia juga. Mantap. Next, selanjutnya kita dapat adapter. Nah ini untuk adapter dayanya. Oke ini adalah adapter daya. Untuk menghubungkan ke listrik. Dan satunya lagi kita dapat Wi-Fi controller. Nah ini untuk menghubungkan LED stripnya dengan adapter daya. Oke tampilannya kurang lebih seperti ini. Nanti kita hubungkan. Oke sip, kita simpan dulu. Dan yang terakhir kita dapat perintilannya ya. Oke kita simpan dulu untuk plastiknya. Untuk perintilan ini pertama kita dapat double tip atau perkat dari 3M. Kemudian ada scrub dan juga clip ya. Nah jadi untuk perkat 3M ini kalian bisa tempelkan di Wi-Fi controller di bagian belakangnya. Kemudian silahkan kalian tempelkan ke tembok ataupun ke meja. Begitupun untuk clip dan juga scrub. Fungsinya untuk menyanggah LED strip jika dibentangkan ya. Oke jadi langsung aja kita coba pasangkan semuanya. Pertama untuk LED stripnya kita hubungkan ke Wi-Fi controller. Kita keluarkan dulu untuk ujungnya atau untuk konektornya. Oke kita sedikit bentangkan ya. Oke kita hubungkan konektor ini ke Wi-Fi controller ya. Seperti ini kita hubungkan. Dan perlu kalian ketahui juga untuk bagian ujungnya itu kita tidak dapat konektor. Jadi kalian tidak bisa menambah panjang dari LED strip ini. Namun untuk dipotong bisa ya. Oke kita hubungkan. Sip. Nah kurang lebih seperti ini. Sudah terhubung ke Wi-Fi controller. Kemudian untuk ujung yang satunya kita hubungkan ke adapter daya. Oke kita buang dulu untuk talinya. Kemudian kita hubungkan seperti ini. Oke sip. Nah sekarang tinggal kita hubungkan aja ke listrik. Namun sebelumnya kita review dulu untuk LED stripnya. Nah disini kayak ada silikon gitu ya. Jadi ada pelindung untuk LED stripnya. Kemudian di bagian ada kuning emas gini. Nah disini ada logo guntingnya juga. Jadi kalau mau memotong kalian pastikan memotongnya disini ya. Jika dirasa 5 meter terlalu panjang kalian bisa potong di bagian yang ada kuning emas gini. Jadi setiap berapa cm sekali itu ada kuning emas yang seperti itu. Jadi kalian bisa potong. Oke sip. Jika sudah semuanya sudah terhubung seperti ini. Langsung aja kita hubungkan adapternya ke listrik. Oke kita colokkan dulu. Nah maka sekarang sudah nyala ya. Dan sebenarnya kalian bisa kontrol juga disini. Nah di tombol ini ada tombol. Jika kita klik maka warnanya akan berubah. Nah seperti itu ya. Sebenarnya kalian bisa setting disini namun ini agak random gitu. Jadi kalian bisa kurang sesuka hati untuk menyettingnya. Dan biar lebih enjoy saya sarankan untuk menyettingnya itu menggunakan aplikasi Bardi Smart Home. Kalian bisa unduh aplikasinya di Play Store ataupun di App Store. Oke langsung aja ya kita coba menghubungkan LED stripnya ke handphone. Menggunakan aplikasi Bardi Smart Home. Pertama kita buka dulu aja App Store ataupun Play Store. Disini kita pakai iPhone jadi buka App Store. Kemudian silahkan kalian cari Bardi Smart Home. Oke kita cari dulu. Kemudian silahkan kalian unduh dan install aplikasinya ya. Jika sudah berhasil diunduh langsung aja kita buka aplikasinya. Kemudian selanjutnya kita pilih logo plus di pojok kanan atas. Kemudian silahkan kalian pilih LED Flowing Strip 5 meter with Adapter. Nah yang ini ya. Kita pilih yang ini yang tengah. Nah maka nanti warna LED stripnya pun berubah ya untuk menunggu firing ke handphonenya. Disini kita klik aja berikutnya. Di bawah kita klik berikutnya. Nah jika tidak menyala atau tidak berkedip seperti ini. Kalian bisa matikan dan hidupkan untuk saklarnya sebanyak 3-10 kali sampai berkedip-kedip seperti ini. Oke kita klik lagi berikutnya. Kemudian sekali lagi ya kita klik berikutnya. Kemudian kita hubungkan ke Wi-Fi. Oke kita hubungkan dulu ke Wi-Fi. Oke sip kita kembali lagi. Dan kita klik berikutnya. Nah maka ini untuk proses firingnya sedang dilakukan. Tunggu beberapa saat sampai prosesnya selesai. Oke kita klik selesai di pojok kanan atas. Nah maka sekarang LED stripnya sudah bisa diatur menggunakan handphone. Pertama mulai dari kecerahan di bagian bawah. Bisa kalian atur ya. Mau secerah apa atau serdup apa. Bisa diatur disini. Kemudian untuk warnanya pun juga bisa kalian atur sendiri. Disini sudah tersedia 16 juta warna yang bisa kalian pilih. Misalkan mau pink ataupun merah dan lain sebagainya. Kemudian untuk warnanya pun bisa kalian custom. Nah misalkan di titik-titik tertentu. Kalian bisa ubah warnanya. Misalkan mau hijau. Ataupun mau merah. Kalian tinggal tambahkan aja mau di titik mana. Kalian di stripnya warnanya berbeda. Misalkan kita tambahkan kuning di beberapa titik. Biar kelihatan jelas ya. Bahwa warnanya itu bisa diatur sesuka hati. Kemudian ada juga menu combination. Dimana kalian bisa mengkombinasikan warnanya. Sesuai rekomendasi dari aplikasi Bardi Smart Home ini. Misalkan kita pilih yang warna merah dengan pink. Ataupun warna random lainnya. Seperti ini. Next. Kemudian di bawah kalian juga bisa mengganti scan ya. Nah ini scan itu jadi warnanya itu bisa bergerak-gerak ya. Ada banyak scan juga yang bisa kalian pilih. Disini kalian geser aja ke bawah. Mau kombinasi warna yang seperti apa. Oke dan yang terakhir disini ada menu musik. Dimana kalian bisa menyesuaikan musiknya itu ada rock, ada jazz, ada klasik, dan masih banyak lagi. Jadi nanti ini untuk ritmenya bisa menyesuaikan dengan musik yang sedang kalian putar. Dan juga untuk sensitivitasnya kalian bisa atur ke 100 aja. Biar lebih sensitif terhadap musik yang ada di sekitar kalian. Jadi LED strip yang terbaru ini merupakan penyempurnaan dari LED strip yang sebelumnya. Dimana yang sebelumnya untuk adapternya terpisah dan juga menu-menunya pun agak sedikit terbatas. Dan yang ini menu-menunya lebih komplit lagi dan juga lebih fleksibel. Oke dan yang terakhir mungkin untuk cara mematikannya. Kalian bisa klik aja menu logo power di bawah. Kita klik aja seperti ini. Maka nanti LED stripnya mati. Begitupun untuk menghidupkannya kembali caranya sama ya. Kemudian gimana kah cara menempelkan LED strip ini ke meja ataupun ke temboknya. Oke tenang aja disini untuk LED stripnya pun sama dikasih perkat dari 3M ya. Jadi tinggal kalian lepaskan aja untuk perkatnya di bagian belakang dari LED strip ini. Nah di bagian belakangnya itu ada perkat. Tinggal kalian lepaskan aja kemudian tempelkan misalkan ke meja belajar ataupun meja TV kalian. Seperti itu. Nanti akan nempel kok dan ini untuk perkatnya pun cukup bagus. Nah kurang lebih seperti itu ya untuk cara penempelannya. Oke mungkin segitu dulu aja untuk pembahasan unboxing dan review singkat. LID flowing strip 5 meter dari Bardi. Disini kita tempelin menggunakan ini ya untuk lebih maksimal lagi penempelan LED stripnya. Semoga videonya membantu dan sampai bertemu di unboxing dan juga review produk selanjutnya. B ESSENGya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. precio selanjutnya. Terima kasih.